Tukeng rawuh, monggo tibresani, ampun muni-muni, mogi terhibur lan tetap mesem. Halo teman-teman yang baru datang dan halo juga teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Sebenarnya, rumah kecil itu tidaklah buruk, seperti yang dibayangkan. Namun justru bisa memperharumoni suasana keluarga, di mana anggota keluarga akan saling berpapasan karena keterbatasan ruangan. Dibandingkan dengan rumah yang besar, seperti anak yang ingin mengambil makan di dapur, tidak bertemu dengan keluarga yang sedang berkumpul di ruang TV. Karena ruangan yang letaknya cukup jauh. Bisa disimpulkan, kurangnya saling berpapasan dan saling menyapa bisa mengurangi kedekatan dan keharmonisan anggota keluarga. Tetap nek ini, ojo lungo-lungo, rasah mikir mantani, mending ngubi kopi lan muni. Masuk, paiko! Oke teman-teman, konsep ini masih seperti biasa, yaitu public, semi-private, dan private. Kita lihat tinahnya. Rumah ini berukuran 5x9 meter. Memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, ruang makan, kolam ikan, juga terdapat halaman belakang dan area jemur yang nantinya bisa dikembangkan untuk kamar anak. Desain rumah ini berkonsep arsitektur jengki, dengan ciri khas atap lana yang miring, atap terpotong fasad yang kasar, dan tidak simetris. Karpot berukuran 5,1 x 2,6. Cukup untuk satu mobil saja. Dan tidak direkomendasikan mobil yang lebarnya lebih dari 2 meter. Contohnya, Alphard Ruang tamu. Dan ruang keluarga yang berukuran 2,1 x 2,4 meter ini, terdapat dua kursi yang bisa untuk duduk santai dan juga bisa untuk makan sambil nonton TV. Pada bagian lantai, menggunakan finishing parket agar lebih nyaman, dan untuk warna diding diberi warna cerah agar terkesan lebih luas. Dapur dan meja makan Dibuat minimalis karena menyesuaikan ukuran ruangan, di mana meja makan ini bisa untuk menaruh tempat makan sementara. Di antara kedua kamar ini terdapat kolam ikan yang tidak beratap agar sirkulasi bisa masuk secara cukup. Toilet dengan bakfiber dan satu kloset duduk ini bisa digunakan seluruh penghuni rumah. Sirkulasi didapatkan dari teras belakang. Kamar anak Dibawah kasur yang ukurannya cukup, untuk satu anak ini terdapat lemari yang bisa difungsikan untuk menaruh baju dan juga peratan lainnya. Juga terdapat meja lipat yang difungsikan untuk belajar. Selanjutnya, kamar utama. Mendapatkan view teras belakang dan juga view kolam ikan. Kamar yang berukuran 3,1 x 2,6 meter ini cukup untuk kamar kelas kecil menengah. Terdapat lemari untuk pakaian dan juga lemari di bawah dipan untuk menyimpan barang pribadi. Teras belakang Nah, walaupun lahan sempit, tetap direkomendasikan area terbuka, supaya udara tetap terjaga dan juga bisa bersantai di area terbuka. Ini juga bisa digunakan untuk barbecue. Area Jemur Di atas kamar tidur anak ini, sementara bisa digunakan untuk menjemur pakaian dan lain-lain. Tapi apabila kamar dirasa kurang, area ini bisa digunakan untuk menjadi kamar anak atau kamar tamu. Demikian desain kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa makan, eh maksud saya, subscribe!